Seorang pria terekam kamera pengemudi mobil masuk ke dalam tol hingga viral di media sosial. Selain itu pemotor juga mengajukan kendaraannya dengan kecepatan tinggi hingga dapat membahayakan pengguna jalan tol. Dengan kecepatan tinggi, pria pengemudi motor ini melintas di jalur tol Pasteur, kota Bandung. Dalam rekaman yang direkam pengendara mobil, nampak sepeda motor mendahuli kendaraan mobil. Pengendara tersebut diduga masuk ke dalam jalan tol Pasteur dikarenakan mengikuti aplikasi penunjuk arah di ponsel miliknya. Meski petugas sudah memasang rambu peringatan dan spanduk di sepanjang jalan arteri sebelum memasuki area tol, namun masih banyak pengendara roda dua yang tidak teliti saat berkendara. Di lampu merah Pasteur kemudian menuju keluar ke barus dua. Masyarakat diimbau agar teliti dan waspada mengikuti arahan dari aplikasi maps, apalagi jelang masuk pintu tol. Selain itu pihak jasa marga juga akan meminta kepada aplikasi penunjuk jalan untuk menghapus jalan tol dari fitur penggunaan kendaraan motor. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, AI News, melaporkan.